Bismillahirrahmanirrahim من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده yang terhormat para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Barat singkatnya hadirin-hadirat jamaah imtak Polda Nusa Tenggara Barat yang dimuliakan Allah SWT mengawali kajian imtak kita di pagi hari yang penuh berkah ini izinkan saya mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah SWT karena tidak semua manusia mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah SWT terutama sekali nikmat bisa melakukan kebaikan melakukan amal salih melakukan ketaatan dalam hidup ini Bapak Ibu nikmat yang paling utama dalam kehidupan manusia adalah nikmat dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah SWT inilah yang paling utama bagi kita umat Islam kenapa karena dalam keyakinan kita bila mana seseorang itu sudah mendapatkan petunjuk dari Allah maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu satu tetapi nikmat berikutnya setelah dia beriman kepada Allah adalah bila mana Allah memberikan taufiknya menunjukkan orang tadi untuk bisa melakukan kebaikan melakukan amal salih menghadirkan dirinya dalam ketaatan seperti yang kita lakukan saat ini ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua Allah SWT mengingatkan kita dalam surat ghafir ayat 61 bismillahirrahmanirrahim inna allaha ladhu fadlin alal nas walakinna aksharan nasila yashkurun sesungguhnya aku atau Allah SWT memberikan karunia memberikan nikmat kepada kita itu sangat banyak sekali tetapi Allah SWT juga mengingatkan kita di ujung ayat tadi walakinna aksharan nasila yashkurun tetapi kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah SWT maka mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari untuk menghadiri kegiatan imtad yang Alhamdulillah dihidupkan kembali di hari kemis di tempat yang mulia ini mudah-mudahan itulah cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah SWT amin Ya Rabbal Alamin salawat serta salam selalu kita sampaikan kehadapan baginda Rasulullah SAW beliau menjadi panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam kehidupan ini bila mana kita menjadikan beliau sebagai contoh kita apakah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam tingkah lakunya, harumat Allah maka yakin kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Alamin hadirin yang dimuliakan Allah SWT salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah itu adalah selalu dia mengingat Allah selalu dia menyebut asma Allah atau dalam bahasa agama dikenal dengan istilah zikrullah zikir kepada Allah mengingat Allah itulah kira-kira makna zikir yaitu mengingat atau menyebut nama Allah SWT maka seseorang yang sudah beriman kepada Allah dia akan selalu mengingat Allah dimanapun dia berada mau di kantor dia selalu ingat Allah di tempat kerja dia selalu mengingat Allah di jalan raya sekalipun di saat dia bertugas dia akan ingat Allah SWT itulah ciri orang yang beriman makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah SWT menegaskan kepada kita ya ayyuhalladzina aman uzkurullah zikr kathira wahai orang-orang yang beriman kata Allah SWT uzkurullah zikr kathira ingat kamu kepada Allah sebut Allah dimanapun anda berada dan tidak terbatas jumlahnya artinya apa sebanyak-banyaknya kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu mengingat Allah SWT bapak ibu yang dimulihkan Allah SWT dalam perspektif Islam bila mana kita sebagai hamba Allah ini terus mengingat Allah sebagai pencipta kita maka ketahuilah bahwasannya Allah pasti akan mengingat kita dalam Al-Baqarah ayat 152 Allah SWT berfirman fazkuruni adhkurkum ingat aku kata Allah maka aku akan mengingat kalian bapak ibu bila mana kita diingat atasan saja nikmatnya luar biasa bayangkan kalau disebut Pak Susanto yang sebut Pak Dir misalnya itu beda apalagi yang menyebutnya itu Pak Wakapolda beda apalagi Pak Wakapolda ini subhanallah kita disebut oleh manusia saja gembiranya luar biasa bapak ibu bagaimana kalau yang menyebut kita itu adalah Allah SWT nah kapan kita akan disebut oleh Allah bila mana kita sering mengingat Allah bila mana kita terus menyebut Allah maka pasti kita akan diingat oleh Allah SWT bapak ibu ingatan Allah itu tidak akan pernah terbatas oleh waktu ingatan Allah itu tidak akan pernah lupa Allah SWT bila mana Allah sudah mengingat kita bayangkan kalau manusia mengingat Pak Dir mungkin kalau dia masih sehat masih dia ingat tetapi kan kita ini dibatasi oleh waktu mohon maaf mungkin karena kita bertugas disini masih kita ingat begitu kita pindah mungkin kita sudah lupa lagi atau yang tidak bisa kita lupakan Bapak ibu apa usia orang semakin menua pasti dia akan lupa dan itu pasti karena ini janji Allah SWT Tadi ayat yang kita baca Musa Syaril sudah memimpin kita barang siapa yang kami tambahkan usianya kami berikan kesempatan hidup yang lebih lama maka kami akan kurangi dia dari sisi-sisi yang lain usia boleh bertambah Bapak ibu ingatan kita sudah mulai berkurang makanya dalam tradisi kita ini kan kalau orang sudah terlalu tua sekali Pak Dir orang Lombok itu ada namanya Upe Upe itu sudah tidak ingat lagi pikun dia pikun itu susahnya apa kadang-kadang sampai pendampingnya juga dia lupa ini siapa ya padahal istrinya namanya orang pikun itu ini bahaya kalau sudah istri saja dilupakan yuk bisa jadi Bapak ibu ingatan Allah SWT makanya Rasul itu mengajarkan kita berdoa Ya Allah lindungi kami dari pikun kami minta kepadamu kalaupun saya tua jangan sampai menjadi orang tua yang pikun lihat kalau kita manusia ini terbatas waktunya tetapi Allah bila mana dia sudah mengingat hambanya dia tidak akan mungkin menupakan kita dalam hadis kudsi Bapak ibu kalau kita sudah menyebut hadis kudsi berarti direwayatkan dari oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah SWT sehingga lafalnya bisa dari Rasul redaksinya dari Rasulullah tetapi maknanya diambil langsung dari Allah apa kata Allah SWT dalam hadis kursi sesungguhnya sesungguhnya aku akan selalu ingat kepada hamba-hambaku selama dia ingat kepadaku wa'ana ma'ahu ida zakarani saya akan selalu bersama mereka hamba yang dimaksud bila mana dia ingat kepadaku fa'in zakarani fi nafsihi zakar tuhu fi nafsi kalau dia mengingatku dalam kesendirian Bapak ibu di saat kita sendiri apakah itu di rumah apakah itu di kantor atau dimana saja di saat kesendirian kita kita ingat Allah kita berzikir kepada Allah maka apa kata Allah saya pasti mengingat dia dalam kesendirian saya fa'in zakarani fi malain zakar tuhu fi malain khair minhum kalau mereka ingat bersama-sama artinya berjamaah seperti ini dia ingat saya dia sebut nama saya kata Allah ini menjadi bukti bahwasanya boleh kita ingat Allah secara sendiri-sendiri juga boleh secara bersama-sama inilah yang menjadi dalil bahwasanya zikir sama-sama itu boleh apa kata Allah kalau mereka mengingat saya bersama-sama berjamaah di dalam satu majlis maka saya akan mengingat mereka semua di majlis yang lebih baik daripada majlis yang saat ini mereka berada dimana majlis yang terbaik itu bapak ibu yang boleh kata Allah di arasnya Allah di hadapan makhluk-makhluk terbaiknya yaitu para malaikat yang Allah ciptakan Masya Allah disebut satu-satu tuh lihat ihsan tuh walaupun sibuk tugas tapi dia mengingat Allah tuh lihat tuh misalnya Pak Adi walaupun dia Masya Allah sibuknya luar biasa tapi kalau ngaji dia selalu hadir di pengajian disebut siapa yang menyebut Allah dimana di hadapan para malaikat karena itu inilah yang menjadi jawaban di saat Allah subhanahu wa ta'ala tanda kutip ini waktu itu diprotes oleh malaikat kalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yaspiqut dimak begitu Allah mau menciptakan Adam waktu itu protes malaikat apa katanya ya Allah apakah engkau tiga menciptakan makhluk yang besok pekerjaannya itu adalah apa mereka itu akan membuat kerusakan di muka bumi ini mereka itu akan berkelahi satu sama lainnya bahkan sampai mereka menumpah darah dalam kehidupannya sementara kami ini kan selalu bertasbih berzikir saja kerjaannya kami memujamu memujimu wahai Allah kenapa engkau harus menciptakan manusia ternyata salah satu jawabannya qala inni a'lamu ma'lala ta'alamun saya lebih tahu daripada engkau maka jawabannya hari ini disebut kita dihadapan oleh Allah dihadapan makhluk-makhluk terbaiknya tuh lihat orang-orang polda sebelum mereka tugas hari Kamis mereka ngaji dulu subhanallah hadirin nyaman Allah karena itu zikrullah ingat kepada Allah atau selalu menyebut Allah itu adalah menjadi ciri orang yang sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya bapak ibu bila-bila kita dalam kehidupan ini sering lupa kepada Allah tidak mau berzikir kepada Allah tidak mau ingat kepada Allah maka ingat sangsinya itu sangat berat sekali dalam surat Toha ayat 142 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waman a'radu'an zikri fa inna lahu ma'isha tambongka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma' barang siapa yang enggan dari mengingat enggan untuk mengingat ku kata Allah enggan berzikir kepada Allah dia tidak mau ingat Allah saking sibuknya dengan tugasnya sampai-sampai dia lupa Allah saking seriusnya dia melakukan tugasnya maka dia sampai tidak mau mengingat Allah tidak mau berzikir kepada Allah ini namanya orang-orang yang enggan menyebut Allah waman a'radu'an zikri barang siapa yang tidak mau menyebut ku tidak mau mengingat ku kata Allah subhanahu wa ta'ala fa inna lahu ma'isha tambongka orang ini akan merasakan hidup itu hidup yang sangat sempit sekali bangka dalam ayat tadi Bapak Ibu dimaknai sebagai sempit hidupnya terasa sempit hatinya terasa sempit dadanya terasa sempit sampai-sampai ulama tafsir mengatakan dia akan merasakan rasa yang sempit dalam hidup ini artinya dia tidak tenang tidak nyaman walaupun dia memiliki harta yang banyak boleh dia punya aset dimana-mana boleh dia punya harta dimana-mana tetapi dia tidak merasakan kenikmatan kenyamanan dalam hidup itu dia tidak rasakan kenapa karena dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala dia lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu dalam kehidupan manusia mohon maaf yang paling utama lagi adalah apa rasa nyaman sebenarnya rasa tenang bukankah kalau kita sudah tenang hati kita perasaan kita bekerja nyaman tidak perlu kita diperintah-perintah kenapa? karena ini adalah kewajiban kita kita lakukan dengan baik ibadahnya khusyuk sholatnya tenang kenapa? sumbernya yang sudah tenang tetapi kalau yang disini tidak tenang tidak nyaman Bapak Ibu yang memiliki Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak akan sulit merasakan kedikmatan khusyuk ibadah itu sulit mau bekerja pun malas dan lain sebagainya inilah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang jauh dari Allah tidak mau mengingat Allah tidak mau berzikir kepada Allah maka hidupnya itu tidak akan merasakan ketenangan pantas kiranya dalam Al-Quran disebutkan ala bi zikrillahi tatmainul qulub ketahuilah bahwasanya dengan menyebut Allah dengan mengingat Allah bahwa hati kita ini akan terasa nyaman akan terasa tenang dalam hidup kita Bapak Ibu yang menyebutkan Allah apakah cukup orang yang lupa kepada Allah orang yang tidak mau mengingat Allah itu hanya dia merasakan tidak nyaman hidupnya ternyata itu di dunia Bapak Ibu di akhirat apakah ada Allah? wa nah syuruhu yawmal qiyamati a'ma di akhirat kelak manusia yang lupa kepada Allah yang tidak mau mengingat Allah dibangkitkan dari alam kuburnya dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bagaimana? dalam keadaan buta dia Bapak Ibu kita boleh melek di sini tetapi di hari kiamat bisa menjadi buta kita bisa bayangkan di dunia kalau kita tidak buta saja masih berat hidup ini apalagi kita buta di dunia ini tambah berat lebih berat lagi bila mana kita buta di akhirat Bapak Ibu siapa yang akan buta besok di akhirat? mereka-mereka yang dalam kehidupan di dunia ini sering melupakan Allah subhanahu wa ta'ala dia lebih banyak lupanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang ini akan dibangkitkan dalam keadaan buta di saat itulah mereka bicara di hadapan Allah kala rabbi lima hasyartani a'ma wa qada kuntu basira wahai Tuhan kenapa saat ini saya harus buta kenapa di akhirat saya buta kenapa di hari kiamat saya harus buta dulu saya tidak buta di dunia di dunia saya bisa melek bisa melihat bisa memandang tetapi kenapa di akhirat ini saya buta saat ini apa jawaban Allah Bapak Ibu? qala kathalika atatka ayatuna ini dikarenakan dulu sudah jelas datang kepada anda ayat-ayat Allah tanda-tanda kebesaran Allah ada Al-Quran ada hadis ada penjelasan dari guru-guru anda dulu begitu datang peringatan dari guru-guru anda dari Nabi anda lupakan semua itu Al-Quran anda lupakan karena dulu anda lupa maka giliran saya akan melupakan anda kata Allah SWT Bapak Ibu inilah pentingnya kita harus mengingat Allah berzikir kepada Allah pertanyaannya bagaimana cara kita mengingat Allah di dalam kajian alhamdulillah disebutkan bahwasanya cara mengingat Allah itu ada tiga macam tiga cara atau tiga tahapan dan tiga-tiga ini harus dilakukan bukan pilihan Bapak Ibu mana yang tiga itu yang pertama azikrubillisan Bapak Ibu zikrubillisan ini artinya apa? selalu menyebut asma Allah selalu menyebut kalimah-kalimah payibah perbanyak tasbih subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar itu diperbanyak kenapa? karena ini perkara yang sangat ringan sekali mudah saya pikir tidak ada orang yang tidak bisa mengucapkan kalimah-kalimah payibah sesibuk siapapun saya pikir kalau anggota sedang bertugas sekalipun masih bisa dia mengucapkan kalimah-kalimah payibah ini dan mohon maaf pahalanya besar jadi bukan hanya sekedar ucapan-ucapan biasa tetapi ini memiliki makna dan juga nilai yang sangat besar dihadapan Allah bayangkan misalnya kalau kita ada yang khusus ya ada zikir khusus ada zikir umum Bapak Ibu zikir khusus itu yang kita sebut adalah zikir setelah sholat jadi jangan sampai setelah sholat itu bubar ya atau kita khusnuzon mungkin sambil jalan dia mengucapkan tetapi saya pikir lebih baik karena setelah sholat karena Rasulullah SAW mengatakan man qala fi duburi kulli sholatin barang siapa yang mengucapkan setiap kali dia selesai sholat subhanallah salatan wa salatin subhanallah 33 kali alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali kemudian wa yakulu tamamul mi'ah dan dia lanjutkan supaya lebih sempurna 100 makanya ada yang memahami boleh la ilaha illallah itu sekali supaya dia komplit menjadi 100 boleh juga karena waktu kita juga panjang gitu ya leluang boleh kita lanjutkan dengan zikir berapapun ya tetapi tentu lihat kondisi pada waktu itu jadi boleh juga lebih dari pada satu tetapi kalau dia sudah mengucapkan itu saja apa kata Rasulullah SAW alhamdulillah gufirat khatayahu wa inkarnat mithla zabadil bahar Allah akan menjamin dosa orang tadi akan diampunkan oleh Allah walaupun dosanya itu sebesar buih di lautan bayangkan ada yang bisa hitung buih disini ya saya pikir tidak ada diantara kita yang mampu menghitung buih itulah rahman rahimnya Allah ya kasih sayang Allah kepada hambanya bila mana kita mengingat Allah dengan lisan dan itu banyak sekali itu yang khusus tadi setelah sholat bisa yang umum kita amalkan misalnya tasbih itu 100 kali boleh ya atau mungkin la hawla wa la quwata illa billah boleh sayidul istighfar boleh banyak sekali Bapak Ibu yang penting jangan lupa untuk bertasbih bertahmid bertahlil kepada Allah SWT ini cara kita mengingat Allah yang pertama yang kedua Bapak Ibu al-zikru bilqal zikir dengan hati bagaimana cara kita zikir dengan hati kita merasakan kehadiran Allah dalam diri kita dengan begitu melihat ciptaan Allah melihat alam sekitar melihat diri kita langsung hati kita ini kontak kita merasakan kehadiran Allah sehingga kita merasa nyaman merasa tenang merasa termotivasi melakukan kebaikan kenapa? karena kita yakin dengan hati kita Allah itu selalu mengawasi melihat kita dan lain sebaginya makanya dalam surat al-ghashiyah Bapak Ibu setiap hari Jumat kita bacakan apakah mereka tidak melihat kepada onta bagaimana diciptakan oleh Allah lihat langit bagaimana Allah meninggikannya gunung yang dikokohkan oleh Allah lihat bumi yang dihamparkan oleh Allah untuk apa? ingat Allah dengan melihat ciptaan Allah jadi kalau kita hati ini sudah merasa dekat dengan Allah Bapak Ibu begitu menyebut nama Allah berarti inilah zikir yang disebut dengan zikir dengan hati saya pikir ini mudah sebenarnya kalau kita benar-benar bisa melakukannya coba kalau kita sedang tugas misalnya taruhlah kita sedang atau ingatlah dulu kita masa-masa pacaran dulu begitu pacar kita kesebut namanya saja patimah langsung disini patahal orang yang nyebut patimah patimah yang mana tapi karena pacar kita namanya patimah kok kita langsung kontak terak yang lewat itu cuma disitu ditulis ada nama pacar kita terak lewat saja jadi terak saja sudah kita merasa tersentuh kira-kira itulah orang yang benar-benar ingat kepada Allah dengan hatinya sehingga dia melihat ciptaan Allah kebesaran Allah dia langsung kontak kepada dirinya dan hatinya mengatakan bahwasanya Allah itu benar-benar kuasa untuk melakukan apapun ini adalah cara mengingat Allah yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu ini cara mengingat Allah yang ketiga adalah al-zikru bil jawarih zikir dengan tindakan atau perbuatan bagaimana caranya kita berzikir dengan tindakan lakukan perintah Allah salat al-zikri dirikan salat sebagai cara anda untuk mengingatku puasa untuk mengingatku umrah untuk mengingatku bersedekah untuk semua yang kita lakukan itu adalah karena kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang lupa kepada Allah dia tidak akan melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam tindakan nyata Bapak Ibu tiga cara berzikir ini tidak boleh dipilih ya ini bukan wilayah pilihan ya bukan nomor satu yang dipilih ini mentang-mentang lah saya pakai paket nomor satu saja dah ya paket nomor satu apa zikirnya kuat-kuat zikir terus tasbeh nggak pernah lepas semalam kadang-kadang lima ribu sepuluh ribu subuh nggak dilakukan kenapa semalam nih nyeribuk kita nyeribuk-ribuk runtuh itu jadi dia terus zikir-zikir yang banyak tapi lupa solat subuhnya ini salah ini jadi paket nomor satu juga mentah itu ya bagaimana dia harus menghadirkan paket yang nomor dua juga hatinya juga ikut berzikir dan yang ketiga paket yang ketiga ini juga harus dilakukan sehingga bila mana kita bisa melakukan zikir dengan tiga cara tadi Bapak Ibu dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah Allah pasti akan mengingat kita Allah selalu akan membanggakan kita dalam kehidupan ini bila mana Allah sudah ingat kepada kita pasti kita selamat pasti kita bahagia pasti kita nikmat dalam hidup ini menjalankan tugas enak sebagai kepala rumah tangga nikmat sebagai anggota masyarakat juga kita selalu berlakukan kebaikan kenapa karena Allah selalu mengingat kita dan menjaga kita dalam hidup ini saya pikir demikian karena nanti akan ada sesi diskusi atau sharing kami berikan waktu atau kesempatan terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan aku lukau lihada wa astagfirullah li walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa astagfirullah lihada 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 pak muhammad nur atas pertanyaannya kalau kita berbicara di mana kelemahan manusia kelemahan manusia itu di saat dia lupa dari Allah lupa kepada Allah jauh dari Allah itulah kelemahan manusia ya karena apa karena seseorang bila mana dia sudah jauh dari pelindungnya ya jauh dari zat yang maha kuasa yang menjadikan kita ini adalah Allah SWT tempat kita berlindung tempat kita meminta maka inilah kesalahan besar manusia kelemahan besar manusia bila mana dia sudah melupakan orang yang melindungi dia yaitu Allah SWT bagaimana cara dia melupakan Allah ya tadi dengan dosa yang terus dia perbuat dia lupa kepada Allah dia selalu melakukan maksiat melakukan dosa maka sebenarnya mohon maaf bila mana ada orang yang dalam kehidupan ini lebih banyak melakukan dosa maka sebenarnya dia ini adalah menunjukkan kelemahannya ini adalah kelemahan manusia makanya kenapa disebut iman itu kan yaziduwayangkus iman itu bertambah dan iman itu kadang-kadang berkurang ya kapan dia iman itu bertambah Bapak Ibu bila mana kita menghadirkan kebaikan ketaatan patuh kepada Allah maka kita akan kuat ya begini contohnya kalau tiang kalau kita beribadah karena Allah itu nyaman kita tetapi kalau kita beribadah karena manusia itu terasa berat kenapa? disaat manusia tidak memuja kita memuji kita tidak mengangkat kita pasti kita akan stres hidup ini tetapi kalau Allah yang menjadi tujuan kita nikmat mau orang menyanjung kita mau memberikan apresiasi tidak penting kenapa? karena Allah sudah mencatatnya ini yang kadang-kadang menjadi kelemahan kita Allah itu kita lapihkan keberadaannya coba bayangkan ini masa-masa tahun politik boleh kita contohkan seringkali dulu ada orang yang mau menggait suara itu sampai mengeluarkan bantuan sedekah tapi ada yang mohon maaf motivasinya karena Allah maka dia nyaman tetapi ada orang yang niatnya bukan karena Allah contohnya dia dulu kasus di NTB ini ada yang ngasih karpet calon nih karpet ini begitu gak jadi dia ambil karpet itu lihat berarti kan dia terhina sekali halimuatullah terhina dia dia menunjukkan kelemahannya manusia yang strong tadi dia benar-benar melakukan atau menghadirkan bantuan tadi karena Allah mau dipilih mau tidak dipilih saya yakin Allah sudah mencatat saya sebagai sebuah kebaikan jadi tidak perlu kita harus merasa ada kehilangan dalam diri kita ada sesuatu yang apa namanya tidak baik dan tidak perlu kenapa? Allah itu mahatau atas apa yang ada dalam diri kita maka harimuatullah bila mana kita memperkuat hubungan kita dengan Allah pasti kita kuat karena Allah yang maha kuat yang akan memberikan kekuatan kepada kita itu Allah kalau kita manusia ini lemah sifatnya maka kalau ada orang yang berani jauh dari Allah maka dia sebenarnya sedang menunjukkan kelemahannya dalam kehidupan kita maka bapak ibu menimbulkan Allah s.w.t tujukan kalau kita ini adalah orang yang kuat maka orang yang kuat itu adalah selalu melakukan perintah-perintah Allah secara total dalam hidupnya sebaliknya jangan menjadi orang yang lemah kalau dalam bahasa hadis itu disebut dengan al-ajiz ajiz itu boleh dikatakan orang yang lemah atau orang yang bodoh siapa yang bodoh itu ada dua satu mani taba'a nafsahu hawaha orang yang memperturutkan hawa nafsunya dalam hidup ini orang lemah ya jadi keinginan hawa nafsu saja yang dia turuti Allah dia kesampingkan ini orang lemah orang bodoh siapa lagi yang kedua tamana Allah il amani orang yang sukanya hanya berangan-angan saja jadi selalu berandai-andai dia begini-begini tapi tidak ada buktinya dia tidak ada realisasinya ya dia bayangannya tinggi-tinggi terus nanti kalau keluar bintang satu saya ya padahal dia belum masih misalnya ini kan angan-angan kecuali kayak model Pak Kombes ini sudah boleh ini tinggal minta studi saja kan minta doa doakan ya supaya saya bisa studi wajar satu langkah lagi tapi kalau kita dari bawah mau langsung nah ini namanya Taman ini namanya orang yang mohon maaf itu lemah sekali orang bodoh itu iya selalu berangan-angan yang terlalu tinggi kalau kita ini ya sesuai dengan kemampuan sajalah cita-cita kita ya semakin demikian Wallahu'ala ini pakir ya oh eh aslam hari-hari mungkin ada tambahan lagi ade ada yang nanya lagi tadi yang joj ini jadi ayat betul 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 setiap betul betul Selanjut Pak. Bahwa Allah itu kan, gimana Allah itu, Allah itu ada di mana-mana, nah sedangkan yang kita tahu bahwa Allah Maha Dibina, ya perhatikan di atas sebarangnya, kadang-kadang kita sering-sering melakukan tentang Allah Maha Dibina membesarkan hal-hal dan tak ketinggalan untuk kekuasaan, kekuasaan, kebesarannya. Bahkan ketika Nabi Musa ingin bertemu Allah saja, Nabi Musa itu akan tidak sanggup melihatku ke Allah ini, setelah berkata-kata, nah ini ada sebabnya, teman-teman, kita berkata-kata di dalam diri, padahal Nabi Musa yang bertemu Allah itu kan tidak akan mampu kemiri. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya, kaitannya dengan bagaimana cara pandang kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, sudah jelas bahwasannya yang pertama Allah itu gaib. Keyakinan kita bahwasannya Allah itu tidak terlihat secara kasat mata oleh manusia di dunia. Kalau di akhirat nanti kadang berbeda, kita bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dunia tidak. Allah itu maha kuasa, Allah maha pencipta, segala-galanya itu sudah disebutkan. Nah posisinya sekarang, di mana Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pendekatannya ayat Al-Quran, maka kita akan dapatkan begitu banyak firman-firman Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Saking dekatnya Allah kepada manusia, urat leher kita yang dekat ini saja, masih dekat Allah dengan kita. Kemudian, ada lagi disebutkan dalam Al-Quran, Istawa alal arsh, walillahi, bilil arsh istawa, Allah itu disinggah sananya. Jadi, kalau dalam teori keilmuan, penyebutan tempat yang berlapis-lapis, yang banyak di mana-mana, ini menunjukkan keagungan sesuatu. Sehingga, sampai kita tidak bisa, apa namanya, memponis atau memberikan penilaian dalam satu tempat. Kenapa? Saking banyaknya. Jadi sama dalam sesuatu, kalau kita punya nama, satu orang tapi namanya banyak, itu menunjukkan orang ini memang dikenal. Orang ini punya nilai lebih. Kira-kira begitu dalam pendekatan kebahasaan. Maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwasannya, oh Allah itu berada di satu tempat. Karena memang sifatnya dia adalah maha kuasa. Orang yang berkuasa itu, jangkauannya tidak terbatas. Jadi dia tidak terbatas oleh ruang, oleh waktu. Yang pasti adalah, kalau dalam bahasa hadis disebutkan, Anda itu dituntut untuk bisa berpikir tentang ciptaannya, tetapi jangan engkau berpikir tentang aku, kata Allah. Ya? Jadi, kalau kita berpikir tentang Allah, nanti itu akan agak ribet sedikit. Bisa-bisa kita tidak sampai ke situ. Nanti dari mana lagi ngapain, jam segini lagi ngapain. Kita anggap dia kayak Pak Irul lagi. Lama-lama. Misalnya, di mana posisi sekarang Pak Ir? Nah, itu kan enggak. Jadi, makanya disiputi dalam hadis. Boleh Anda berpikir, tetapi tentang ciptaan-ciptaanku, cuma jangan berbicara tentang eksistensiku. Makanya, misalnya di dalam akidah, Bapak Ibu, kalau penjelasan tentang hal-hal yang, yang mirip dengan manusia misalnya, itu selalu dimaknai kepada kekuasaan. Yadullahi fauqa'idihim. Dalam Al-Quran disebutkan, tangan Allah itu di atas mereka. Jangan gambarkan tangan Allah. Tapi yang Anda gambarkan itu adalah kekuasaan Allah. Kemaha agungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, itulah cara kita. Sehingga dengan kita yakin Allah itu maha kuasa dalam keimanan kita, maka itu justru menjadikan kita lebih termotivasi untuk melakukan kebaikan. Karena pandangan Allah tidak berterbatas. Penguasaan Allah tidak terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Maka kita sebagai hamba Allah, harus yakin bahwasannya, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, dimanapun kita melakukan kebaikan, itu pasti ada radarnya Allah yang menangkap, baik melalui malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya ilmu Allah yang tidak terbatas. Jadi, itu kaitannya dengan pertanyaan tadi Pak Agus, saya mohon maaf kalau memang kurang pas nanti, itu bisa menjadi diskusi khusus, karena memang itu masalah wilayah-wilayah akidah, yang nanti di dalam kelompok-kelompok, misalnya ada maturidiyah, itu berbeda pandangan, cara memaknai tangan Allah itu bagaimana, ya ada asyariah, ya itu dalam kelompok pengikut-pengikut akidah itu, ada namanya seperti itu ya, pada prinsipnya adalah kita yakin Allah itu maha kuasa, itu saja. Nah, dapat bonus diri. Nanti dia ngambil bonus sama Pak Saruddin. Nah, sempurna, Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bukan bisa bertambah bisa berpunah Pertama, kalau kita memperambilkan sholat Sesuai berkata Allah Kita ingin berhubung tangan Di banyak pekerjaan kita Di rumah itu dalam kumulis anak Kumulis rumah tangga Apakah kita Akhirnya kita Mau sholat Apa ini mempuasakan dengan Perperasaan bertahun Sumpah-sumpah itu kan bisa berhubung Jadi Bagaimana caranya kita Sebagai pekerjaan Juga yang buka Pertama, karena kita Bisa setara Juga yang Akhirnya lebih banyak Terima kasih Bunda, ini suara hati sebenarnya Bunda Yang dimuliakan Allah Dan ibu-ibu yang hadir Inilah nikmatnya Menjadi perempuan Perempuan itu Bonusnya banyak sekali Kalau laki itu Masya Allah Dia harus berjuang Keras dulu Harus serius dulu Baru dia dapat pahala Tapi kalau perempuan itu Satu Diskon Dia dikasih Ada menstruasi Itu kan dia gak sholat Libur dia Kalau laki kan gak ada Pak Kompos gak boleh macam-macam Libur-libur Bahaya Ada Pak Irs ini Di samping kiri Bahaya Gak bisa libur-libur kita Ini Allah yang menentukan Bu Ya Di saat Anda Mendapatkan itu Itu namanya Ruhsoh Jadi Allah memberikan Keringanan Diskon yang luar biasa Kemudian Perempuan Kalau dalam Islam Dia duduk manis saja Dia sudah dapat pahala Duduk manis Kalau laki kan mohon maaf Perjuangannya harus ke masjid dulu Cara duduk manis dulu Kalau laki kan harus berjuang dulu Pak Bayangkan Kalau dia Mau dapat pahala Pergi ke masjid dulu Atau dia cari nafkah dulu Dan lain sebagainya Pergi ke kantor dulu Kalau perempuan Dia duduknya di rumah Tadi disebutkan Yang ngurus anak Ngurus suami Ngurus segala-galanya Itu semuanya sumber ibadah Jadi tidak terbatas Ibadahnya ibu Kalau di rumah itu Jadi semua yang dilakukan Yang membuat suami senang Itu pahala semua Dalam konteks Mencari rezeki Ibu-ibu Yang memulakan Allah Itu bukan kewajiban Tetapi kalau ibu Mau membantu suami Dan suami juga Mengizinkan itu Silahkan Itu juga menjadi kebaikan Jadi bukan kewajiban Tetapi ibu Justru kalau membantu suami Itu pahalanya Semakin besar Ibu mendidik anak Ya Termasuk misalnya Mengurus urusan dapur Di situ Itu semuanya Adalah menjadi ladang Pahala bagi Perempuan-perempuan Apalagi kalau tadi Ditambah lagi dengan Zikir-zikir Bu Sembari kita masak Misalnya kan Kita baca tasbih Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Suami baru pulang Capek bu Bayangkan dirilantas itu Kalau sudah dipanas-panas Nah Tapi begitu Buka rumah Istri sambil masak Baca solawan Kira-kira Mana Pak dirilantas ini Atau anak buahnya Kira-kira yang Sudah capek bertugas tadi Akan marah atau tidak Tidak mungkin marah Justru dia senang Melihat Tapi kalau Istrinya sudah Nggak ada di rumah Atau dia Sedang melakukan Hal-hal yang Tidak seharusnya Dilakukan Misalnya dia Menyiapkan makanan Ternyata tidak Ya mungkin Bisa membuat suami Ya Semperut gitu ya Tetapi ibu-ibu Ketahuilah bahwasannya Semua yang dilakukan Itu adalah Bagian daripada ibadah Maka Yang paling penting Sekarang ibu-ibu Tadi Kan iman itu Berkurang bu ya Bagaimana cara Merawat supaya Iman itu Stabil Kan begitu Satu Tentu dari pribadi Ada keinginan yang kuat Untuk menambah keimanan Artinya kita ya Berupaya Memaksa diri Untuk menambah ilmu Pengetahuan Membaca Yang banyak Membaca Al-Quran Dan lain sebagainya Yang kedua Mohon maaf Komunitasnya juga Harus komunitas Yang memang Bisa membawa dia Untuk mengingat Allah Karena memang Kita dalam komunitas ini Kadang-kadang Ya macam-macam Bentuknya Kalau kita sudah Komunitasnya Mohon maaf bu Sosialita ya Jadi agak Ribet juga sih Gitu kan Tetapi kalau komunitas kita Adalah Mohon maaf Grup kita di WA ini Juga yang sering Mengingatkan Untuk berbuat baik Mengingatkan Misalnya Eh sudah ngaji belum hari ini Atau sudah menyebut anak Dan lain sebagainya Hal-hal yang Orientasinya adalah Untuk kebaikan Maka saya yakin Kita juga akan Terus terjaga Dalam keimanan Bu ya Jadi pintar-pintar Kita mencari teman Makanya Rasul S.A.W. Katakan apa Al-mar'u'ala dini Khalilihi Seseorang itu Sangat tergantung Kepada Agama temannya Kalau temannya itu Yang baik-baik Insya Allah Kita akan dibawa Kepada yang baik-baik Tetapi kalau kita Berteman dengan Yang tidak baik Ya Lama-kelamaan Pertahanan kita Juga jebol Gitu Gitu bunda ya Siap Walaikum Assalamualaikum Assalamualaikum ini mungkin pertanyaan jauhnya begitu yang disampaikan saat ini tapi kait dengan masalah adanya si perkorban mengatasnamakan saya akan menjelaskan beberapa nah di saat-saat itu mesti kita melihat semua-semua kita yang berkorban bersama yang sudah meninggal kira-kira kita menjelaskannya kurban ibadah kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibadah kurban adalah merupakan ibadah yang sangat mulia yang disebut hukumnya itu sunnah muakkadah sangat ditekankan sekali bagi mereka yang memiliki kelebihan ya Nah pertanyaan sekarang bagaimana hukum berkorban atas orang yang sudah meninggal dunia memang para ulama memberikan satu penegasan ya satu penegasan apa itu bila mana seorang yang meninggal tadi sebelum meninggal dia berpesan besok korbankan untuk saya ya ya dia berpesan ya ada semacam wasiat Nina ini ada tanah yang saya punya tolong ditjual kemudian korbankan untuk saya jadi dia sudah berpesan maka ulama mengatakan ini menjadi pesan yang wajib ditunaikan ya yang kedua kalau dia tidak berpesan tidak ada kewajiban jelas ya sehingga orang yang sudah meninggal dia tidak ada apa namanya keharusan untuk melakukan ibadah kurban ya karena memang kurban ini untuk orang yang masih hidup tetapi apakah misalnya pertanyaannya orang ini kan sampai enggak pahalanya bila mana orang yang sudah meninggal itu tidak ada pesan tetapi kita korbankan ya dalam pandangan tiang apapun yang kita lakukan terhadap orang yang sudah meninggal Insyaallah sampai yang penting kita niatkan ya karena mohon maaf orang kalau sudah meninggal dunia memang terputus Hai amalan-amalannya kecuali anaknya itu melakukan kebaikan atau ada orang lain yang melakukan kebaikan untuk dia ya jadi prosesnya Bagaimana Allah menerima itu bukan urusan kita tetapi yang pasti Insyaallah Allah maha menerima segala apa yang diniatkan oleh hambanya ya jadi Insyaallah kalau ada orang-orang yang sudah meninggalkan kita contohnya begini Bapak Ibu saya tak saya nggak tahu tapi kalau Pak Ir ini gimana masa kecilnya beliau dulu kalau kak kita-kita ini kan Padir ya waktu SMA dulu misalnya ya namanya anak-anak SMA SMP itu kan masa nakal-nakalnya Pak Ir Pak Kombes di SMP SMA ambil pisang goreng lima bilang dua masih inget ya Pak Pak Ismail masih inget waktu kita capek-capek olahraga kan beli es jajan kayak dulu itu kan wuih kita makan tiga nih bi satu bikin atau ngambil permen benson dulu masih inget permen benson ambil lima berapa itu dua kalian begini gini kan dosa pak dosa kan Nah bagaimana cara kita untuk meleburkan diri kita menghalalkan diri kita dari dosa seperti ini Bapak Ibu satu namanya dosa yang kaitannya dengan materi itu wajib dikembalikan wajib dikembalikan masalahnya orang yang tempat kita berhutang itu kan sudah tidak ada ya ahli warisnya juga tidak ada kan sementara kita juga merasa berdosa Bagaimana cara kita untuk mengembalikan diri kita supaya kita tidak ada tanggungan kepada mereka satu tentu sebagai orang yang beriman adalah kita sering-sering mendoakan supaya dia diampunkan semua dosa dan kesalahan dan diterima yang kedua banyak-banyak bersedekah atas nama orang itu sedekahkan dia nih saya niatkan untuk sipulan ya hanya itu caranya kalau nggak begitu lah berhabis juga kita kan kalau kita sudah tidak ingat kepada mereka jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah sedekahkan dia ya atas nama dia nih anak yatim ada rezeki saya untuk orang yang pernah kita zolimi tadi jadi saya pikir itu bisa dikihaskan dianalogikan dalam konteks berkorban ya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pak Ustadz yang saya hormati rekan-rekan hari ini kegiatan binroh Alhamdulillah sudah bertambah-rekan rame sekali bicara ketakuan keimanan Pak Ustadz ada yang bertambah-rekan kita ini kadang-kadang untuk naik turun bagaimana kita kadang mengingat kembali mengingat target-target yang kita inginkan itu tadi kadang di kehidupan ini Pak Ustadz ada satu fenomena alam atau memang sudah suratan atau memang sudah apanya Tuhan kepada kita ya Ustadz kadang-kadang kita mungkin melakukan banyak kesalahan selahan yang kita ya disengaja mungkin atau tidak disengaja termasuk yang Allah bilang kita masih tutup air kita masih tutup air kita ya ya yang kesalahan-salahan kita itu tapi satu ketika Allah membuka air kita itu Ustadz itu apa memang sudah Allah itu sudah saya pikir saya pikir ada tambahan dari pak air kenapa nanya lagi jadi kata kita naik turun ini tapi ini yang terakhir mungkin pertanyaan Ustadz tapi saya senang kayaknya lebih dari 200 beliau coba memberikan kita perenungan sebenarnya ada semacam upaya untuk kita muhasabah dalam kehidupan ini kita bahkan kadang kalab banyak sekali dosa yang kita lakukan dan saya pikir itu semua kita pasti berdosa karena kita manusia makanya ungkapan Abi Nawaz Abu Nawaz itu secara normatif kata Abu Nawaz usia ini sebenarnya ada pengurangan karena kalau kita tentukan oleh Allah 60 ya berarti saat ini yang sudah memasuki 50-454 berarti 6 tahun lagi hahaha itu kan maksudnya sampai 60 maksud saya bukan meninggal lebih sampai 60 kan sementara baginda Nabi itu memberikan penjelasan akmar umat tibai nasib umur kebanyakan manusia itu berkisar antara 60-70 ya berarti apa kalau ada yang lebih dari 70 kata Rasul bisa dihitung dengan jari jemari yang paling banyak itu adalah 60-61 dua dan ingat baginda Nabi adalah manusia yang utama meliau adalah manusia sempurna pun diberikan kesempatan kurang lebih 63 tahun maka Allah mengatakan dengan apa apa imita fahumul Khalidun kalau engkau saja Wahi Nabi Muhammad meninggal dunia Apakah mereka manusia akan merasa dia kekal abadi di dunia ini tidak mungkin jadi itu sudah pasti Nah dalam kehidupan kita ini di saat kita melakukan dosa Bapak-Ibu yang memiliki Allah s.w.t terkadang yang kita rasakan adalah Allah begitu sayang sama kita ya sampai-sampai sampai meninggal dunia sekalipun kita tidak dibukakan air ya tetapi Allah memberikan celah-celah misalnya ada teman yang sama ternyata ada saja cara Allah buka air jadi dia tidak langsung membuka air kita tetapi lewat teman ya jadi lewat orang lain nuliat orang lain apa kita nggak sadar kira-kira begitu nah selama ini memang Allah masih terus memberikan kita kemudahan ya kehidupan yang layak bahkan mungkin nikmat-nikmat yang lain Bapak-Ibu jangan berpikir uh saya dalam dosa saja dapat nikmat hahaha kira-kira begitu kan ada orang yang lali jadinya ingat itu ujian yang disebut dengan irhas jadi irhas itu Allah berikan padahal dia jauh dari Allah tetapi terus Allah ingin lihat ini orang ini sampai kapan dia bertahan Apakah sampai meninggal dunia tetap seperti ini atau dia balik ya menjadi orang yang taat ini kesempatan tetapi pada prinsipnya nanti suatu saat kalau memang sudah diberikan peringatan tidak mampu tidak mau berubah juga diberikan tanda-tanda yang lain juga tidak maka berlaku juga hukum Allah yang terjadi pada generasi-generasi sebelum kita di saat mereka begitu durhaka dihadapan Allah dibalikkan makanya nabi-nabi lihat bagaimana perjalanan para nabi ini pelajaran kalau kita menentang para nabi Bapak-Ibu dimulaikan Allah SWT Bagaimana Nabi Nuh kaumnya ditenggelamkan Bagaimana Nabi Lut ditenggelamkan Kenapa karena kemungkaran yang mereka lakukan jadi kalau kemungkaran itu sudah menjadi fenomena umum maka yang dikhawatirkan adalah Allah akan menurunkan azabnya kepada kita jadi bukan lagi peringatan tetapi itu bisa bentuknya azab maka sebelum itu datang Allah inilah pentingnya kita ia menghadirkan diri kita di majelis-majelis ya seperti ini atau paling tidak kita juga sayang terhadap diri kita kalau sayang terhadap diri kita berarti kita juga ya ingat Allah maka kita kembali kepada Allah ya dan yang paling baik kata Allah SWT dalam Al-Quran walladzina ida fa'alu fahishatan au zolamu ampasuk zakarullah yang paling baik itu adalah bila mana kita sudah mulai lupa Allah atau mulai zolim ingat Allah kembali kepada Allah itu yang paling baik jadi bukan berarti mohon maaf namanya manusia ini kan seperti beliau katakan tadi bisa datang bisa tidak pergi atau bisa bertambah bisa berkurang yang paling baik di manusia kata Allah SWT kata Rasul waadbi isseyi atal hasanata saya tidak memungkiri kita ini salah tetapi orang yang salah yang baik kata Rasul adalah bila mana tahu dirinya salah dia selalu menutupnya dengan kebaikan ya sehingga tidak bertumpuk-tumpuk jadi akumulasi keburukan itu yang bahaya tetapi setiap ada keburukan kita tutup berbeda dan kebaikan maka insya Allah Allah akan menghapuskan semua kekeliran kita tadi Wallahu'ala Alhamdulillah izin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah